Sebelumnya yang sangat teristimewa kepada Pak Ganjar, kita sudah pernah bertemu sebelumnya di IDFS dan di akhir dari dialog kita Bapak mengatakan bahwasannya mengajak kami, khususnya saya untuk diskusi lebih lanjut lagi mengenai isu-isu apapun yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya juga kepada Ayahanda, moderator, Bapak Mukti, harapannya izinkan dan berikan kami kesempatan disini dilihat dari belakang tadi sudah banyak suara-suara karena agar supaya disini kan forumnya adalah forum publik ya forum untuk bersama, bukan forum panelis saja, bukan forum narasumber saja, forum kami semua disini. Jadi jangan, tadi bahasanya jangan dijadikan kami panelis ke enam, berarti yang layak hanya panelis ini yang di atas saja Ayahanda yang di atas ini saja gitu kan, itu kan tidak pas, kita kan Muhammadiyah, Muhammadiyah itu adalah kemaslahatan gitu ya semuanya, apalagi kami kader, kebetulannya juga saya adalah anggota IMM, IMM FK Puhamka baik, kepada Pak Ganjar, izinkan dan berikan waktu saya moderator Ayahanda untuk 2-3 menit menyampaikan wacana dan pemikiran yang ingin saya sampaikan agar supaya wacana dan subtansinya itu lengkap ini juga mewakili suara generasi muda Pak Ganjar pernah berkata, drama kor, sebenarnya yang terjadi drama koboy alias semau gue tapi aneh dan lucunya, sepertinya maling teriak maling kekuasaan memang sangat indah, sangat menarik, sangat istimewa dan sangat menggoda bahkan banyak orang berusaha berlomba-lomba atau mengorbankan hidup dan kehidupannya untuk menjadi berkuasa karena dengan berkuasa, seorang bisa menjadi sangat dengan mudah memperoleh apa yang diinginkannya menjadi sangat istimewa, menjadi sangat dipuja oleh karena itu bisa kita katakan bahwa orang yang berkuasa bisa menjadi senang, bahkan tersanjung karena dengan demikian bisa dikatakan bahwasannya orang yang berkuasa itu bisa mendapatkan segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah tapi apabila kekuasaan dipangku oleh orang yang tidak layak atau setengah layak kita bisa katakanlah kekuasaan itu akan menjadi bencana menjadi bencana sehingga menyebabkan masyarakat itu mengalami kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kemeleratan menjadi, menjadikan kita sebagai masyarakat itu masuk penjara menjadikan kita masyarakat ini lebih hancur daripada sebelumnya dan kalau misalnya kekuasaan itu dipegang oleh orang yang layak atau yang tepat atau the right man on the right place kekuasaan bisa menjadi masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang yang menjadi masyarakat yang bisa kita katakan adalah masyarakat penuh dengan kemaslahatan sebentar Bapak Ayah Anda Muti dan untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah keputusan MK mengenai keputusan MK mengenai Cak Gibran menjadi calon wakil presiden menimbulkan energi dan itu sangat menguras energi percakapan dan oleh pakar-pakar politisi dan juga akademisi bahkan masyarakat sehingga menimbulkan konflik diantara dua kubu konflik yang pertama adalah di kubu yang pertama mengatakan bahwasannya kami yang benar, kubu selanjutnya mengatakan kami adalah kami yang benar dan kami yang benar sehingga mengajukan diajukan dan dilanjutkan dengan pengaduan terima kasih ya berbagai wakil yang lain ya sebentar, sebentar dan selanjutnya juga ini bisa dibuktikan ya dan selanjutnya adalah bagaimana bagaimana seandainya seperti ini Ayah Anda kalau misalnya wajahnya tadi lengkap saya bagaimana bisa untuk sampai ke poinnya seperti itu nah kalau kita lihat kita perhatikan bagaimana kubu sebelah itu mulai mengatakan di berbagai media TV 2019 bahwasannya kami juga korban di tahun 2019 oleh orang lain yang saat itu adalah anggota partai yang sekarang dari bagian yang penguasa yang sekarang merasa terzolini oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa hal yang seperti ini akan terdapat sebentar ya ya oke pertanyaannya 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 adalah ya pertanyaannya adalah jika Pak Ganjar apakah Pak Ganjar dengan suasana dengan suasana yang penuh kecemasan ini dengan demokrasi yang amburadul ini bisa kalau misalnya terpilih menjadi presiden atau Pak Mahbub menjadi wakil presiden dengan suara yang penuh dengan suasana yang penuh kecemasan ini dapat bisa terdapat bisa dikatakan bisa terpilih itu apakah Pak Ganjar masih bisa untuk merasa percaya diri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan ketidakadilan yang sudah terjadi di andas dunia ini oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini kayaknya cocok jadi tim kampanye Pak Ganjar sama Pak Mahfud orasinya itu loh luar biasa saya makin yakin mahasiswa Muhammad itu jadi orator-orator yang hebat cuma harus ingat panjang pendek tidak dapat honor itu yang penting mohon maaf ya bukan berarti kami tidak akomodatif karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada agenda lain walaupun saya tahu ada aspirasi banyak pertanyaan yang ingin disampaikan tapi kita juga harus memahami bahwa beliau berdua juga agendanya tidak hanya di Muhammadiyah jadi dengan segala permohonan maaf kami tidak membuka untuk pertanyaan berikutnya sehingga saya persilahkan yang terakhir Pak Ganjar dan Mahfud untuk closing menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit sabar 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 gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa sudah tenang saja ya ya demokrasi saya dulu waktu mahasiswa juga kayak kamu kok ya tapi tapi dengarkan dulu saya juga kayak kamu tapi tapi kita mendengarkan saling menghormati ya duduk dulu Bung duduk dulu karena saya menghormati Anda Anda harus menghormati kami kami akan jawab Anda tidak perlu teriak-teriak saya akan kasih waktu khusus buat Anda Bung Bung Halo Bung Bung saya akan kasih waktu Anda setelah ini khusus silahkan duduk ya duduk aja duduk aja duduk gak apa-apa saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda tenang aja gak apa-apa diskusi ini menarik memang apakah kawasan industri bisa berjalan bisa ketika pertumbuhan ekonomi mesti dimunculkan dan daerah itu membutuhkan kenapa tidak dilakukan saya ceritakan tadi ketika sentralisme itu berjalan dan kemudian masyarakat mengingatkan otonomi maka kesempatan daerah untuk mengambil itu dan itu butuh dua hal satu kreasi dua inovasi tentu dibungkus dengan komitmen penuh maka ketika kemudian lo sumawe Pak kawasan industri kami bisa jalan gak? bisa dengan berbagai inisiatif berbagai pola pembiayaan apakah itu swasta apakah itu pemerintah apakah itu join ada banyak skim Pak yang bisa dilakukan pertanyaan saya balik kira-kira daerah siap gak untuk itu ketika kemudian siap maka bertemulah itu kami punya Pak pengalaman waktu itu kok banyak pengangguran ya waktu itu kok tidak ada pertumbuhan ekonomi ya maka kita ciptakan Pak maka kami ceritakan menciptakan kawasan industri kendal dengan berbagai negosiasi dan itu bukan kerja ganjar tapi kerja pemerintah pusat provinsi dan kabupaten bareng-bareng kita igernya terus Pak akhirnya pekerja sama sama Singapura dengan itu kemudian memunculkan kawasan industri baru di sekitarnya Pak sebagai trigger kuncinya satu Pak kita dari pemerintah harus mempermudah itu tidak ada pungli tidak ada korupsi kita bermudah maka mereka akan masuk kalau itu terjadi Pak maka kawasan industri itu juga akan terjadi ini kondisinya lalu bagaimana berjalan Pak SDM kita kemudian menjadi penonton kita siapkan mereka akan jadi pelaku maka pada saat kawasan industri dibuat manpower planningnya disiapkan maka pada saat itu sekolah-sekolah disiapkan untuk bisa mengisi disitu kalau perlu Pak kurikulumnya diminta disana maka teaching industri nya ada maka ini relate dengan sekolahan dan ini akan masuk ke sana Pak kami coba di kawasan industri kendal Pak sudah 60 sekolahan yang bersama mereka modeling ini menurut saya menjadi contoh yang cukup bagus kalau kemudian mau kita replikasi tapi contoh tidak baiknya di dalam proses juga ada Pak rumitnya birokrasi di daerah kami harus rapat dan kita membuat troubleshooting untuk melakukan itu yang kedua tadi adik siapa tadi ya ya ini sudah pernah bertemu saya memang gayanya begitu tidak apa-apa saya waktu mahasiswa juga sama seperti itu tidak mudah merumuskan satu kalimat menjadi ringkas tapi penjelasan yang tadi itu kami bisa menangkap apakah kemudian malik teriang malik drama dan sebagainya kekuasaan itu apa namanya menggoda insya Allah kita akan melakukan dengan cara yang benar dan itu bisa dibuktikan dengan track record kami berdua enggak jawabannya sudah lengkap menurut saya nanti tinggal intinya itu intinya itu segala sesuatu yang masih menjadi masalah bisa dibicarakan kembali untuk dirumuskan bersama nanti kalau kami sudah terpilih jadi kalau sekarang belum yang ini tadi sudah kita catat semuanya karena segala sesuatu itu selalu bisa untuk diperbaiki sekian aja terima kasih